Ya, Pemirsa, KPU Kota Serang, Banten antisipasi pemilih golput. KPU bakal menggencarkan sosialisasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024. KPU Kota Serang, Banten bakal gencar melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya golput saat pecoblosan suara di pemilu 2024. Nantinya sosialisasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah setempat tujuannya agar masyarakat memahami pentingnya menggunakan hak suara pada pemilu 2024 nanti. Data KPU Kota Serang menyebutkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019 lalu mencapai 83 persen. Diharapkan pada pemilu 2024 nanti tingkat partisipasi masyarakat bisa terus meningkat. Tidak banyak golput, kita juga sama-sama selain KPU itu sendiri memiliki program kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, tentu kami juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Serang sebagai mitra kami, itu untuk juga sosialisasi itu bukan hanya dilaksanakan oleh KPU gitu tapi pemerintah juga apakah misal melalui KS Bank Pol atau OPD yang lain. Pemilu sebelumnya banyak yang golput enggak di Kota Serang Pak? Kalau di Kota Serang, Alhamdulillah tingkat partisipasi kita itu tinggi di 2019 gitu ya ya kalau golput enggak ada, ya ada hanya memang kita kalau prosentasinya kecil lah. Sementara Wali Kota Serang, Banten, Syafrudin berharap KPU dan PPK yang baru dilantik mampu menjunjung tinggi integritas. Ini dinilai sangat penting dan harus diterapkan agar pelaksanaan pemilu berjalan kondusif. Mulai ada pemilu itu dari 2007 tidak ada hal-hal yang tidak kita ingin atau yang sangat rawan sekali tidak ada tapi itu juga menjadi antisipasi kita semua menjadi tanggung jawab pemerintah, TNI, Polri dan penyelenggara pemilu makanya kami berharap integritas dari PPK ini dan KPU ini harus benar-benar diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baik. Menurut Wali Kota Serang, Banten, Syafrudin, tingkat kerawanan pelaksanaan pemilu di Kota Serang dinilai sangat rendah. Berdasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya, kerawanan pemilu di Serang dapat ditekan namun TNI, Polri serta pemerintah daerah diminta tetap waspada agar menjamin pelaksanaan pemilu berlangsung dengan aman.